Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Pengurus dedah tak banyak kali lima sekawan buat live sindir Siti Nordiana Pengurus kepada Siti Nordiana mendakwa lima Defendant sudah berkali-kali melakukan siaran langsung Untuk memburukkan nama penyanyi itu Mematik M-Star Online pengurus Siti Nordiana Yaitu Muhammad Al-Anas berkata Sebelum ini mereka menyindir penyanyi itu tanpa menyebut nama Siaran yang berlangsung itu bukan kali pertama yang dilakukan mereka berlima Sebelum itu ada juga siaran langsung hantaran-hantaran yang menyindir Nana Tanpa sebut nama katanya Apabila ditanya oleh peguam Defendant keempat yaitu Fatril Ah Hakim Abdul Jalil mengapa tiada tindakan diambil ketika itu Anas berkata mereka tidak menyebut nama Siti Nordiana Sebelum ini tidak ambil tindakan sebab tiada sebut nama Baru kali ini dapat peluang nak saman katanya Terdahulu Siti Nordiana menfaatkan saman berjumlah RM 2.5 juta pada 3 Ogos 2021 Terhadap 5 sekawan termasuk plan Solo dan Sura Menurusi saman tersebut Siti Nordiana menuntut penerbitan permohonan maaf Menurusi siaran akbar, IG dan Facebook Live Serta Rp 500.000 daripada setiap Defendant Sekarang info hari ini dari Roto Kaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!